Assalamualaikum Kreasi puding yang satu ini bikin berbunga-bunga Puding mawar Rasanya enak Cara bikinnya simple Tapi tampilannya juga menarik Bisa kita jual dengan cara dititipkan di kantin sekolah Ataupun untuk isian snacks bowl Siapkan satu bungkus Nutri Gel Plain Ini aku pakai yang ukuran 10 gram Masukkan ke dalam panci Tambahkan dengan 100 gram gula pasir Aduk rata dengan 500 ml Ini kita aduk dulu Sampai semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan dengan satu bungkus Santan kental Ini aku aduk lagi ya Sampai semuanya tercampur rata Baru kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Karena kita menggunakan santan Nanti kalau tidak diaduk Takutnya santannya nanti malah pecah Jadi harus terus kita aduk terus Sampai mendidih Setelah matang dan mendidih Kita matikan api Tunggu dulu sampai uap panasnya sedikit hilang Siapkan cetakan Aku menggunakan cetakan kue mawar Seperti ini Ini kita taruh aja Gelinya sedikit aja ya Di bagian dasar Kita siramkan sedikit aja Seperti ini Ini kurang lebih itu Seperempat sendok makan ya Kita ratakan aja Seperti ini Jangan terlalu banyak Nanti kalau terlalu banyak Tampilan puding mawarnya Nanti malah kurang bagus Nah ini udah aku masukkan rata semua ya Seperti ini Lanjut untuk sisa jelinya Kita tambahkan dengan pewarna hijau Atau juga bisa menggunakan perisa pandan Disini aku menggunakan perisa pandan Biar nanti aromanya itu tambah sedap Tapi kalau teman-teman Mau menggunakan pewarna hijau juga boleh ya Ini kita masukkan aja Sedikit demi sedikit Sampai warna yang kita inginkan Setelah semua tercampur rata Baru kita kemas Untuk pengemasan Aku menggunakan plastik mica Seperti ini Masukkan sedikit aja Jangan usah banyak-banyak ya Biar memudahkan Dalam memasukkan ke mica Aku masukkan dulu ke dalam gelas takat Nah kalau sudah Kita tunggu dulu sampai dingin dan mengeras Selanjutnya kita mau bikin Untuk jeli bunga mawarnya Masukkan nutrijel yang rasa stroberi Ini sama ya Juga yang 10 gram Tambahkan dengan 100 gram gula pasir Kita aduk rata dengan 500 ml air Biar warnanya tambah menarik Aku tambahkan juga dengan pewarna makanan Setelah tercampur rata Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk sampai matang Setelah matang Kita tunggu dulu sampai uap panasnya sedikit hilang Baru kita masukkan dengan fruit acid Bawaan dari nutrijel itu sendiri Dan kita masukkan ke dalam gelas takar ya Biar memudahkan dalam memasukkan ke dalam cetakan Masukkan ke dalam cetakan bunga mawar Ini sebelumnya Untuk jeli yang warna putih Atau jeli santannya Ini juga udah mengeras dulu ya Baru kita masukkan Untuk jeli yang stroberinya Kita tunggu dulu sampai mengeras Setelah mengeras Kita keluarkan dari cetakan Hasilnya cantik banget Seperti ini Aku gak menggunakan sarung tangan Juga tidak menggunakan sendok Ataupun garpu Karena takutnya Nanti malah bikin bentuk mawarnya itu Jadi rusak ya Tenang aja Tangan aku udah bersih kok Lanjut untuk sisa jeli Yang berwarna hijau tadi Ini udah mengeras ya Kita panaskan kembali Sampai mencair seperti ini Nah ini kita siramkan Di bagian pinggir bunga mawarnya Biar nanti bunga mawarnya ini Gak goyang ya Gak geser-geser gitu Jadi ini untuk mengunci aja Setelah semuanya rata Baru kita tiamkan dulu Sampai dingin dan mengeras Hasilnya cantik banget Seperti ini Puding bunga mawar ini Rasanya enak banget Karena ada santannya Jadi lebih terasa gurih Tapi kalau teman-teman Mau diganti dengan susu Juga boleh ya Untuk harga jual Itu sesuaikan aja Dengan daerah masing-masing Kalau di tempat saya Ini per bungkusnya Aku jual dengan harga Rp 2.500 Puding bunga mawar ini Bisa kita jadikan Untuk cemilan sendiri di rumah Ide jualan Ataupun isian snack box Karena tampilannya menarik Ini dapat menarik anak-anak ya Jadi bisa kita jual Dengan cara dititupkan Di kantin sekolah Terima kasih sudah menonton Semoga video ini Menginspirasi Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik tombol like Subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan resep-resep menarik lainnya Dan juga share video ini Agar bermanfaat juga Untuk orang lain juga See you Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini